Pemerintah Selandia Baru memastikan 50 korban tewas akibat penembakan di dua masjid di Christchurch akan segera diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, aksi solidaritas terus mengalir untuk Selandia Baru dari berbagai negara. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengunjungi sebuah masjid di kota Wellington pasca penembakan yang menewaskan 50 orang di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Geritangan Jacinda ini untuk memberikan penghormatan bagi para korban dan berdialong dengan komunitas muslim di Wellington. Sebelumnya di kesempatan terpisah, Jacinda memastikan 50 korban tewas akan segera diserahkan kepada pihak keluarga, termasuk satu korban asal Indonesia. Sementara itu, sejumlah negara menunjukkan solidaritas bagi para korban penembakan. Di Sydney, Australia, gedung ikonik Opera House menyalakan lampu berbentuk bunga pakis perak sebagai simbol solidaritas untuk Selandia Baru. Sementara di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menyalakan lampu di JPU Gelora yang membentuk warna-warni bendera Selandia Baru. Rencananya penyalaan lampu ini dikelar selama satu minggu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.